belgian blue oke pelan-pelan oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita berada di kandung juara milik Bapak Rahmat di daerah Jalan Satria Balagosari di tengah-tengah kota ini dapat termakan sapi potong jadi belgian blue yang langkat teman-teman ini ada beberapa saja yang ada sapi belgian blue ini bobot sudah pendipuan terakhir 800 kg ini masih sangat bisa ditambah lagi karena masih masih bisa diisi daging lagi poinnya masih mudah juga terlepas sangat oke teman-teman inilah sapi-sapi berdaging sapi potong yang ada di Indonesia yang dikembangkan di Indonesia oke salam dari kami salam dari Usung Tandang semoga Indonesia bisa terhadap daging salam ahoy oke teman-teman belgian blue yang ada di kandung juara milik Bapak Rahmat di Balai Arjo Sari sekarang sudah terlihat perototan di belakang double mastel gajak jalan-jalan untuk melemaskan otot-otot kakinya dulu beberapa bulan yang lalu masih belum terlihat perototan-perototan yang di belakang itu masih belum terlihat sekarang sudah oh luar biasa ini gajak jalan-jalan mau naik ke atas seperti ini perapakan belgian blue malang jawa timur ini koleksi dari gandang juara teman-teman saat ini tinggal ini yang lainnya sudah banyak yang keluar tadi info nya kemungkinan bulan tiga baru diisi kembali ini tadi kita main-main ke kandung juara memang mau melihat kondisi saat ini ini dari depan penampakan belgian blue malang kandung juara ini ada nempeknya luar biasa hai 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 ini ini seter seter ayo balik lagi oke ini dikeluarkan setiap berapa hari sekali mas ada ya satu bulan satu minggu sampai satu bulanan ya sudah terlihat mas udah tebar mas ya depan lebar kalau saat ini umur berapa mas umur berapa tahun ini saat ini dua tahun setengah ya ini dua tahun setengah kalau bobotnya saat ini berapa mas 800 800 800 kg terbiasa sudah terlihat ini sudah merkel-merkel nih buruknya juga sudah terlihat tapi masih bisa ditambah lagi nih mas ya tambah lagi tambah lagi nih kalau poilnya ya mas poil berapa? sepasang sepasang ya masih sepasang masih muda teman-teman koleksi kandang juara malang F1 ini ada kode-kodenya koleksi yang di masyarakat sebetulnya di perorangan milik Bapak Rahmat kandang juara ini wow iya biasa di dalam tadi ya ini sekitarnya asli teman-teman 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 ha? udah yuk wih sambil dalam oke ini jalannya juga enak kaki-kakinya masih kokoh ini kalau di up lagi masih sangat bisa mas ya masih kuat masih kuat masih kuat kaki-kakinya juga mas pelan-pelan mas oke ini kena agak turun agak pengeriman agak pengeriman di depan aja mas ini mas Reza masih baru karena masih mencoba menuntun sapi agak agak grogi ini megol-megolnya sapinya keistimewaan sapi belgian blue ini teman-teman jadi ototnya itu ganda double muscle ekornya tembus putih-putih kalau di kalau dipotong memang kayak semental ya jadi putih-putih depan putih cuma ini belgian blue teman-teman kemungkinan dulu indukannya dari sapi perah mas ya kurang lebihnya kayak gitu jadi di kacisemen insimenasi buatan indukannya sapi perah FH di cuntik sama belgian blue ras belgian jadi sapi potong dua tahun setengah mas ya seperti ini mas luar biasa udah berapa bulan saya gak kesini mas ada lima bulan lebih ya setengah tahunan ini kandanya masih ya masih full dulu ya ini masih belum diisi lagi infonya tadi bulan 3 baru masih mau diisi seperti ini ini sudah jinak mas ya pernah dinaikin? pernah bisa ya oke insyaallah insyaallah daging ya mas daging tingginya berapa ini mas? berapa saat ini pernah diukur? ada 150 mas? ada ya? kurang lebihnya 150 lebih dikit lah ini kita potokan dari mas Reja tingginya berapa mas? kurang lebih kurang lebih 180 sampai tinggi saya loh ya 165 165 kalau dibandingkan ya sekitar 155 lah kurang lebih ya karena 150 lebih ya 155 sampai 160 seperti itu kalau dibandingkan kalau sama mas mas siapa mas? mas Saiful hampir sama mas ya sampai berapa mas tingginya? 160 kalau dibandingkan sama mas Saiful hampir sama mas ya yang dipunuhnya kalau di belakang punuh kemungkinan ya 155 lah kurang lebih seperti itu sepes kalau hijauannya masih full mas ya pakan disini ya full hijauan ya full hijauan pagi sore karena disini sekitar sini masih sangat asli teman-teman rindang dan hijauan sangat melimpah di Singosari sini sini alamatnya dimana? Balai Arjo Sari ya? Balai Arjo Sari Balai Arjo Sari ya Balai Arjo Sari Jalan Satria Jalan Satria Jalan Satria Balai Arjo Sari patokannya kalau tepatnya di belakang hotel Haris ini di tengah kota sebenarnya teman-teman ada petanakan besar ini populasi kalau penuh hampir 100 mas ya hampir hampir 100 ada dua kandat kalau full kurang lebih segitu nah seperti ini atau di di apa ya dijemur dulu omong foto omong foto oke gak apa-apa mas kelihatan oke nanti nanti tidak crop aja apa nanti ini foto aja biasa seperti ini eh samping depannya apa namanya ini gambir gambirnya juga terlihat review satu satu ya dari tanduk seperti itu dari matanya dari kupingnya ini ras Belgian Blue indukan dulu sapi merah di semen nasi IB IB nya Belgian Blue tentunya dan di belakang seperti ini kita dekatkan ototnya sudah double double muscle ras full otot belakang tapi masih kokoh kakinya tarik mas masih bisa ya masih bisa kalau mau diisi daging masih bisa ini bobot terakhir 800 mas 800 kg atau 8 ketel ini masih sangat bisa untuk ditambah lagi kita lihat keseluruhannya kita lihat inilah satu-satunya Belgian Blue sapi Belgian Blue maskot di kandang juara milik Bapak Rahmat tinggal ini sama itu sebagian ada mbeng itu disana dan ada satu jenis ongol itu saja satu ya yang masih bakalan itu disana masih itu Zumbawa 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 dan ini ada mbeng-mbeng dari Adha dibesari lagi disini ini masnya yang merawat mas Saipul kalau jomborannya mas sentrat pohong hari ini jadinya seperti ini teman-teman oke teman-teman prakata dari saya salam suasumbada Indonesia semoga Belgian Blue ini program dari pemerintah memang bisa untuk mewujudkan bisa suasumbada pangan Indonesia Indonesia oke teman-teman kurang lebihnya mohon maaf ini cukup sekian mereview singkat dari kami salam dari ujung kandang salam ahoy terima kasih oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati